Betapa rumitnya jika dia menggunakan pola pikirannya seperti ini. Ketika ada fakta yang mengharuskan mengambil langkah yang juga dilakukan oleh para pendakulunya. Kalau AHY ingin mengklaim proyek infrastruktur semasa SBY, seharusnya dia juga tidak melewatkan proyek-proyek mangkak ketika itu yang jika dikalkulasi bisa bernilai jauh. Ada yang mengatakan, zaman dulu tidak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita satu tahun gunting pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salve, hom sebastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah silahkan klik tombol like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana klaim dari seorang AHY yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi ini meresmikan proyek infrastruktur yang digagas sejak pemerintahan SBY. Barangkali tidak akan muncul jika sedikit saja terpikir olehnya teman-teman tentang bangsa Indonesia yang berdiri dan diproklamirkan pada tahun 1945 itu. Bukanlah hasil karya orang per orang tentunya. Boleh saja, Partai Demokrat ini berbangga diri karena di dalam rangkaian pembangunan negara ini ada jejak dari pihaknya. Namun bagi saya terasa berlebihan jika klaim seperti itu diberi muatan yang menapikan keseluruhan aspek-aspek pembangunan yang berkesinambungan. Kenapa AHY ini tidak membahas juga tentang pembangunan tol Cipularang misalnya? Ya, kita tahu proyek itu diresmikan SBY hanya beberapa saat setelah pelantikannya sebagai presiden teman-teman. Tentu saja, klaim yang serupa dengan AHY akan terjadi jika presiden sebelumnya bersikap sama teman-teman. Ya, beruntung saja karena hanya AHY yang memiliki karakter K seperti itu. Kalau boleh saya bahas proyek-proyek apa sih yang dimulai sebelum eranya Bapak Jokowi? Ternyata tidak hanya andil SBY yang ada di proyek-proyek itu, teman-teman. Melainkan terkait juga dengan eranya Orde Baru. Mungkin kita boleh meminjam sebuah kalimat bijak dari Presiden Soeharto untuk sang proklamator. Mikul duhur mendem jero yakni menjunjung jasa-jasanya untuk dikenal serta memaafkan dan melupakan kekilafannya. sikap elegan seperti itulah seharusnya yang dimunculkan oleh seorang yang berjiwa besar. Ada nuansa ironi yang terselip dari klaimnya AHY ini. Meskipun idealnya kita abaikan saja segala kekurangan masa lalu itu. Namun terpaksa hal itu dibuka ulang seiring keinginan kita meletakkan duduk perkaranya sebagaimana mestinya. Salah satu proyek yang digagas di masa SBY adalah proyek infrastruktur jalan tol Trans Sumatera teman-teman. Dimana pada saat itu Menteri BUMN Dahlan Iskandar yang menginisiasi perencanaannya pada tahun 2012. Namun proyek tol Trans Sumatera kurang diminati oleh investor. Karena apa? Karena potensi keuntungannya kecil dan lama. Artinya boleh kita membuat sebuah kesimpulan bahwa di era sebelum Jokowi itu belum dilakukan pekerjaan fisik. Maka wajar menurut saya ketika diresmikan tahap pertama untuk Ruas Bakau Heni terbanggi besar pada 30 April 2015. Ya mari kita coba berandai-andai AHY muncul sebagai pemimpin bangsa ini. Kita yakin dia tidak akan terkecuali dari menghadapi pilihan melanjutkan estafet kebijakan pemerintahan sebelumnya. betapa rumitnya jika dia menggunakan pola pikirannya seperti ini ketika ada fakta yang mengharuskan mengambil langkah yang juga dilakukan oleh para pendahulunya. Proyek lain yang juga dimulai konsepnya semasa SBY yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perjalanannya dapat dikatakan bernasib sama dengan gagasan yang lainnya yaitu apa? Berhenti di tahap konsep dan penyebabnya pun seragam dianggap tidak visibel. Infrastruktur yang nasibnya paling beruntung di masa SBY adalah Tol Ruas Cikampek Palimanan atau yang kita kenal dengan sebutan Cipali itu teman-teman. Ya praktis hanya proyek yang satu inilah yang tuntas semasa Presiden SBY dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Mungkin perjalanannya menjadi kompensasi dari Tol Cipularang yang diresmikan SBY meskipun dikerjakan semasa Presiden terdahulu. Kalau AHY ingin mengklaim proyek infrastruktur semasa SBY seharusnya dia juga tidak melewatkan proyek-proyek mangkrak ketika itu yang jika dikalkulasi bisa bernilai jauh lebih tinggi. Apalagi kalau dihitung ongkososial politiknya. Untuk itulah maka kita memberi masukan kepada AHY dan juga jajaran di Partai Demokrat berpikirlah dewasa sebelum orang lain menguliti celah-celah yang membuat citra Anda semakin rendah. Rasanya akan jauh lebih terhormat jika diantara sesama anak bangsa saling menghormati. Toh Anda sewaktu SBY masih menjabat tidak lebih dari seorang anak Presiden. Lalu apa lagi yang harus diakui untuk keuntungan Anda sendiri? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda mewarisi penggagas proyek-proyek infrastruktur? Jika Anda berpikir demikian kami pun akan mengingatnya sebagai pewaris seorang Presiden yang ingin lebih dikenal sebagai pembuat album nyanyi terbanyak dari kalangan pejabat publik tentunya untuk urusan yang satu ini mungkin masyarakat akan jauh lebih mudah mengingatnya ketimbang kontribusi ayahnya dalam menggagas pembangunan bagi mereka yang memiliki visi jauh ke depan mungkin akan lebih elegan jika tidak terjebak dengan nostalgia masa lalu melainkan berpikir untuk masa depan bangsa yang lebih baik generasi muda tentu tidak melulu diharuskan mengingat masa lalu karena merajut masa depan untuk mereka akan jauh lebih bermakna tentunya termasuk menghadapi segala tantangan dan mempersiapkan diri mereka untuk mengisinya baik teman-teman saya kira sampai disini video saya terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini selamat menikmati